Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan saya Bunda Dia Kali ini saya akan Berbagi resep ide jualan Dengan bahan dasar pisang Dengan modal kecil Tapi bisa mendapatkan Untung yang lebih banyak Cara membuatnya juga simple Mudah tapi rasanya itu manis Selegit gitu ya Dan belum banyak yang jual Yuk langsung saja kita ke cara Pembuatannya Pertama Kita kupas dulu pisangnya Saya menggunakan satu sisir pisang kepok Seperti ini ya Di tempat saya ini harganya Sekitar 6.000 rupiah Setelah dikupas Bagi pisang menjadi Dua bagian seperti ini Kupas sampai semua pisang Selesai Setelah selesai kita mengupas pisang Sekarang kita siapkan dulu Untuk bahan celupannya Saya menggunakan 250 gram Tepung terigu Setengah sendok teh garam Tiga sendok makan gula pasir Setengah sendok teh vanili bubuk Dan setengah sendok teh soda kue Kita aduk sampai rata Setelah rata Kita bagi menjadi dua bagian Untuk dijadikan adonan kering Dan adonan basah Untuk adonan basahnya Kita tambahkan dengan air Ini kita menambahkannya sedikit demi sedikit aja ya Airnya secukupnya saja Nanti biar teksturnya itu Tidak terlalu kental Dan juga tidak terlalu encer Dan ini Adonan basah dan adonan keringnya sudah jadi Sekarang pisang kita masukkan ke dalam adonan basah Kita lumuri seperti ini Baru kita masukkan ke dalam adonan kering Kita aduk-aduk biar nanti adonan keringnya merata Menempelnya ya Nah selagi kita melumuri pisang seperti ini Kita juga harus sudah memanaskan minyak ya Panaskan minyak dengan jumlah yang banyak Jadi biar nanti menggoreng itu pisangnya bisa terendam gitu ya Nanti dapat menghasilkan pisang yang luarnya itu crispy Dalamnya masih lembut Nah setelah minyak sudah panas Sekarang kita goreng pisangnya Kita goreng sampai berwarna coklat keemasan Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara ketik subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep-resep menarik lainnya Serta share di berbagai sosial media ya Nah kita tunggu aja sampai matang Jangan lupa jangan sering dibolak-balik ya Kalau menggoreng itu Biar nanti minyak tidak banyak menempel pada pisang Dan ini warnanya sudah cantik Tandanya sudah matang ya Sekarang kita angkat dan kita tiriskan Dan bisa kita kemas Menggunakan kemasan styrofoam seperti ini Kita tata saja Lalu kita beri topping atasnya Susu kental manis dan coklat mesis Satu porsi pisang ini bisa kita bandrol Dengan harga 7.000 sampai 10.000 rupiah Dari satu sisir pisang tadi Menghasilkan 7 porsi pisang coklat Wah tinggal dikalikan saja ya Itu untungnya sudah banyak banget Terima kasih sudah menonton Semoga ini bisa menginspirasi Teman-teman di rumah Selamat mencoba Dan sampai jumpa di video kita berikutnya Terima kasih